Pertama, pihak keluarga 3 orang datang ke klinik, ketuk-ketuk pintu klinik, darurat-darurat, kata saya kok darurat tapi gak ada klien. Nah ternyata, oh mau pinjam oksigen, darurat-darurat, oh yaudah silahkan, saya carikan oksigennya, saya berikan sama si, namanya Kopeng An, dibawalah oksigen tersebut, jeda 5 atau 10 menit, datang ambulan, membawa peti jenazah, saya sempat kaget, oh ternyata di dalamnya ada ini, ada orang, katanya, tolong-tolong tindakan-tindakan, dokter mana dokter, dokter mana, saya kaget dong, kenapa, ini tindakan-tindakan, mana dokter, mana dokternya, oh tadi oksigennya sudah dibawa sama si engkau, gak lama si engkau balik lagi kan ke klinik, jadi sudah turunkan si pasiennya, kata saya kan, diturunkanlah sama petinya mbak, tapi petinya itu sudah terbuka ya mbak, ini masih nafas, nanti nafas, oh iya bentar saya periksa, nah saya periksa, nah di sama nafasnya memang masih ada, saya respon, matanya berkedip, jari-jadinya juga bergerak, cuma emang gak kuat, nah saya bantulah pakai, menggunakan oksigen, setelah menggunakan oksigen, saya respon lagi, tidak lama kemudian si kliennya itu bergerak miring ke kanan, nah saya jelaskan, ini si klien masih hidup, harus penangan lebih lanjut, lebih khusus, di sini kan alat terbatas, dan dokter sedang tidak ada, cuma by phone, saya sarankan langsung untuk ke rumah sakit terdekat. Kaget sih, soalnya kan, sudah dinyatakan meninggal pada hari Jumat, terus pas kita tahu pada hari Sabtu pagi, ternyata hidup lagi, gitu. Ini aja sekitar maghrib, maghrib datang, terus keluarga pada berduka, terus agak malamnya pada ngelayat gitu. Dari mana-mana juga udah pada datang, udah rame banget, terus pas jam 11, 11 lewat lah, ketahuan detak gantungnya masih ada, terus dibawa ke klinik terdekat di sini. Anehnya, meski dinyatakan telah meninggal dunia, namun ada banyak kejanggalan yang terjadi. Pihak keluarga maupun petugas pengantar peti mati urib, sama-sama tak bisa menunjukkan surat kematian dari rumah sakit yang menyatakan, jika urib telah meninggal dunia. Bahkan menurut pihak berwajib, jika peti mati urib ini tidak benar-benar diterbangkan dari Semarang, melainkan ambulans yang mengantar urib ini berasal dari Jakarta. Lebih lanjut, urib juga diketahui tidak pernah melakukan aktivitas apapun di Semarang, seperti kabar yang beredar. Hingga saat ini, pihak penyidik masih terus melakukan penyelidikan terkait kematian urib. Kejadiannya memang baru diketahui, karena berita ini viral, sekitar satu minggu yang lalu, sekitar hari Jumat kalau tidak salah. Itu mulai beritanya tersebar, dan untuk kejadiannya kita memang masih mendalami dalam hal ini. Kebetulan kemarin itu Bapak Kapolres langsung yang ngecek ke lokasi, memang benar ada yang mana diketahui bernama urib ya, sedara urib, pemuka agama dari Komucu. Dari kita pihak Polres Bogor melakukan olah TKP juga, mendatangi di mana rumah tersebut, saudara US tersebut, kemudian kita mencari keterangan saksi-saksi, untuk menemukan fakta-fakta, di mana keterangan saksi dari istri dan dari orang-orang terdekat. Terima kasih telah menonton!